Intro Saya mulai lari tahun 2011 Setelah melahirkan anak saya, Syimar Sekarang umurnya 3 tahun Jadi awalnya saya benci banget sama lari Gak suka olahraga sama sekali Tapi karena waktu itu kepingin banget Mengembalikan bentuk tubuh lagi Seperti semula, jadi saya memutuskan Oke, saya akan coba ikut lari Dan mencoba lari di outdoor Setelah Pertama kali nyobain lari, lama-lama jatuh cinta Jatuh cinta terus Malah jadi ketagihan sampai sekarang Sampai tahun 2014 ini Jadi udah banyak perlombaan Dan juga maraton yang udah saya ikutin Dan Tahun ini saya akan segera mengikuti Maraton yang ketiga Dan perlombaan lari saya yang terdekat Adalah Bali Maraton Saya akan ambil jarak 21 km atau half marathon Dan tujuan saya adalah Untuk menggalang dana bagi rumah pandai Kenapa ya saya suka lari banget? Jatuh cinta Emang cinta banget sama lari Rasa ketika lari Rasa ketika selesai berlari Dan kangennya sama lari Itu bener-bener Kayak jatuh cinta sama cowok Pada pandangan pertama Jadi ngerasain happy-nya Dan ketika saya bisa merasakan happy Saat melakukan sesatu hal Kenapa enggak saya kawinin Sama hal yang baik pula gitu Seperti misalnya Perbuat baik untuk bersama Lewat apa? Charity Jadi lari Kolaborasi sama charity Kenapa enggak? Yang pasti di Bali nanti Saya larinya enggak sendirian Karena saya yakin Teman-teman semuanya Mau banget membantu saya Untuk sama-sama melakukan donasi Lewat www.indukasi.com Karena lari saya nanti ini Walaupun terdengarnya Ah cuma lari Tapi ternyata Nanti artinya akan sangat besar Untuk anak-anak Atau adik-adik kecil kita di NTT Jadi Yuk teman-teman Ikutan sama saya yuk Kita support sama-sama Kebagi kebahagiaan sama mereka Saya melakukan ini Karena saya concern sekali Sama kebahagiaan Yang memang sudah sepantasnya Harus dirasakan oleh anak-anak Kenapa? Karena saya punya anak Umurnya 3 tahun Jadi saya bisa ngerasain Kebahagiaan dia Ketika dia merasa Kebutuhannya terpenuhi lahir batin Saya bisa menikmati Melihat kebahagiaan di matanya Ketika mendapatkan Apa yang dia butuhkan Apapun yang dia inginkan Saya penuhin Tapi di satu wilayah lain Di Indonesia Ada anak-anak yang untuk Nyari air bersih aja Harus jalan berkilo-kilometer Untuk bisa menikmati air aja Mereka harus berjuang dulu Sementara kita di rumah Bisa berleha-leha Bisa bermewah-mewahan Menikmati semua Dan mensyukuri semua Yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Untuk kita Jadi saya ingin Kebahagiaan yang saya Dan syumar Anak saya rasakan Juga bisa dirasakan On mereka Selamat menikmati